Sesi, Sesi, susu kamu kok sedikit sekali pagi ini, sus? Sesi, Sesi, susu kamu kencang? Memang harga pakan ternak sedang naik Tapi ya kamu gak usah mikirin itu, Sus Setidaknya nasib kamu ini masih jauh lebih baik daripada Sepupumu itu loh Pas ya Yang sudah jadi kornet Alah kau meneceh, ada apa Teng? Pagi-pagi kau sudah bengak bengok Ayah kau belum pulang? Kira ada apa Teng? Ayahmu kan lagi di Jogja Dipanggil Kraton Sabar dong Teng Nanti juga kembali Aten sebel Katanya kemarin pulang Aduh Weh Aden Maaf ya om Hei Aten Apa mbak? Ayo masuk Ayahmu sudah pulang Nanti kasihmu dicuci dulu yang bersih Loh Mbak Doros sudah pulang Sudah sudah pulang Oh Kan Teng Apa kataku Ayahmu pulang juga Ayah sudah pulang Ayah pulang Ayah pulang Ayah 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 Mana si Ayah 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 Aten 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 Teng dapat kue Hai kan kamu ulang tahu Oh ini Mbok hahaha Hai salah Iska 1 2 Satu, dua, tiga. Teng belum sikat gigi. Udah. Apa Teng? Dua hari lalu. Aromanya itu loh. Satu, dua. Teng, ayah mau ngomong sama Teng. Ayah mau ngomong apa? Berat, ah. Kamu kan sekarang umurnya sudah bertambah setahun. A Teng harus bersikap lebih dewasa. Ya, mau ya? A Teng, pikir-pikir dulu deh. Kok pikir-pikir dulu, Teng? A Teng, kalau udah dapat kado baru mau dewasa. A Teng, ayah lupa. A Teng boleh minta apa saja. Itu kado ayah untuk A Teng. Beneran, ayah? Bener. Janji. Ayah janggil dulu. Saya, Kanjeng Raden Tumenggung Budiman Niti Sastro, hari ini berjanji kepada Raden Mas A Teng Niti Sastro akan memberikan apa saja yang Raden Mas A Teng mau. A Teng mau ke Jakarta? Enggak. Ih, katanya boleh minta apa saja. Apa saja, Saljangan itu, Teng. Berarti enggak apa saja dong? Ayah bohong? Enggak bohong. Bohong? Enggak. Pohong? Enggak. Bohong masuk teraka. A Teng, kok gitu ngomongnya? Kok malah nyumpahin ayah? A Teng. A Teng. A Teng. A Teng. A Teng. A Teng, makan yuk. A Teng masih ngambek, Ndoro. Ayah duduk sini. A Teng, ayah ini dari tadi mikir terus. Sampai pala ayah ini pusing sekali rasanya. Ayah paham. Kalau ayah ini gak bisa melawan waktu, melawan takdir, dan menahan kamu untuk tambah dewasa. Maka dari itu, ayah memutuskan kamu boleh pergi ke Jakarta. Beneran, ayah? Beneran. 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 Serius? Serius. Ayah gak bohong? Ayah gak bohong? Beneran, ayah. Beneran, ayah. Seneng dong sekarang. Seneng? Hmm. Hehehe. Terima kasih, ayah. A Teng boleh pergi ke Jakarta asal ditemenin sama Iskat. Tunggu. Ya? Hehehe. Sekarang kita makan, ya? Yuk. Yuk. Teng udah lapar, ayah. Loh. Kok basah semua ini? Loh. Oh iya, Ndoro. Apa ya? Tadi belum ada. Tiba-tiba ada, Ndoro. Jangan ada kebocoran ini. Halo. Makasih, Om. Halo. Wow. Kak. Di sini makhluk semua. Bok Sutina kalau kerja di sini pasti bisa struk ya harus ngopal lantai tiap jam Selamat datang di Kelompasan Hotel Apakah Bapak sudah melakukan reservasi di hotel ini Iya kami sudah reservasi Apa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Iskak Surotirto Kamandanu Hadi Winoto Handaya Ningrat Toto Tentrum Kartoraharjo Baroto Yudok Joyo Binangun Boleh diulang sekali lagi Pak? Iskak Surotirto Kamandanu Hadi Winoto Handaya Ningrat Toto Tentrum Kartoraharjo Baroto Yudok Joyo Binangun Namanya panjang sekali ya Pak ya? Iya saya memang lahir di kereta api Hebat Hebat Lahir di kereta api Pak Iskak Mohon maaf ya Pak ya Silahkan Pak Enjoy your rest Hebat 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 Pasti lahirnya di kereta ekonomi Cemplon sekarang kita cek venue terus baru kita ke resepsionis Oke Pak Bos untuk venue juga tadi saya sudah senter konfirmasi dengan staffnya Silahkan Selamat istirahat Makasih Om Wow Terima kasih Akhirnya saya bisa beli permen dengan uang lima ratus ini Sama-sama Selamat istirahat Terima kasih 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 Saya seminar cuma pake kimono hotel. Wow, lihat. Saya tidak mau bekerja dengan orang yang tidak bisa menghargai waktu. Berarti? Ya, saya gak akan terlambat. Kita di Jakarta! Ateng di Jakarta! Terima kasih, Indoro. Ateng di Jakarta. Masa ada orang kampung di hotel berbintang kayak gini? Oleh, kita di Jakarta! 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 Kita jangan terjebak oleh masa lalu. Karena masa lalu ditambah masa kini sama dengan masalah. Siapa di sini yang sudah mempraktekan teori saya? Silahkan, jangan terlalu lalu. Ini saatnya Anda untuk bisa memberikan semangat untuk yang lain. Oke, Anda silahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Ya, gimana? Ya gini ini, Mas. Ya, maksudnya gimana Anda dari keterpurukan dan sekarang menjadi orang yang berhasil? Untuk diketahui oleh saudara dan saudari sekalian. Saya pernah ikut acaranya, Mas Agung. Dan saya pernah berhasil untuk membangun perusahaan dan menjalankan perusahaan saya sendiri. Wow, bagus sekali boleh kita berikan tepuk tangan ya. Dan berani sekarang perusahaan saya sudah berjalan berapa lama, Mas? Ya, bangkut, Mas. Ya. Tapi seperti kita tahu, pasti keluarga, istri, dan anak pasti selalu mendamping, bukan? Istri saya malah meninggalkan saya, Mas. Dia bawa anak saya juga. Makanya saya ikut lagi. Saya percaya dengan mengikuti acara Mas Agung ini, saya bisa bangkit lagi dan menyongsong masa depan. Dan saya tahu Anda pasti bisa dan semua juga di sini pasti bisa. Sudah banyak cerita dari saya pernah mengalami keterpurukan. Dan saya bangkit dan sekarang saya sukses. Jadi ingat, kita harus tinggalkan masa lalu karena... Masa lalu tidak berpasang ini sama dengan masa. Saya, Agung Sadewa, sampai jumpa. Saya, Agung Sadewa. Saya, Agung Sadewa. Saya, Agung Sadewa. Agung Sadewa. Agung Sadewa. Agung Sadewa. Agung Sadewa. Kamu sih, Agung Sadewa, kalau kayak gini-gini. Oh, iya, maaf, Bos. Agung Sadewa. Agung Sadewa. Magung Sadewa. Agung Sadewa. Agung Sadewa. Oh, iya, maaf, Bos. Sangat Satu orang? Setengah. Kan saya pendek. Ya satulah. Bukan gitu, Pak Bos. Masuk saya, enggak dua. Saya enggak diajak. Yaudah, dua tiket. Kamu ikut. Bayar sendiri. Pelit. Biar cepat kaya. Jangan telatlon. Jas saya buat besok pagi. Pagi, Pak. Adik. Pagi, Pak. Kok adik? Ayo, adik. Kita makan pagi. Oh, maaf, Pak. Restoran itu ada di lantai satu. Kebetulan ini lidinya mau ke atas. Sebaiknya, Pak pakai lip sebelah saja. Kasian nanti adiknya. Tidak makan. Perutnya kurang bundar lagi. Ih. Pak, kamar nomor berapa? Eh, ingat, Pak Sendoro. Jangan macem-macem. Kalau begini, saya harus lapor ke Sendoro loh. Kalau... Enak kan, Pak? Manis banget. Enak kan? Ini buat... Pak, makan. Enak kan? Enak kan? Makan. Makan. Aduh, Teng. Perut aku udah gak mau ngetagi. Kenapa, Kak? Aku sakit perut. Udah mau keluar, Teng? Aku kuesadu dulu, Teng. Ya. Kok langsung dibuat? Makanya banyak. Coba mati, aku terlambat. Makan. Makan. Di Jakarta, harus hati-hati. Banyak tukang hipnotis. Mereka biasanya sopan. Tapi hati mereka jahat. Hindari tatapan mata mereka. Pagi. 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 Maaf, Pak Bos. Saya janji saya gak terlambat lagi. Pagi. Pagi. Iya, iya. Sekali lagi. Maaf, Pak Bos. Ini jasnya saya taruh di sini. Pagi. Takut, Iskak. Selamat maaf, Astagfirullah. Lantai satu, Mas. Please. Saya mau ke lantai satu, tolong. Kenapa kamu lihat-lihat? Enggak. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Om, ketemu lagi. Enggak, maka aku melindungi. Om, toilet gimana? Awamak! Om, om. 1626. Kebat juga sih, cemplon. Pak Bos. Pak Bos, ini surat... Kamu mau di sarapan? Belum. Kamu diep. Lo... Tadi kan... Udah, kamu ambil sarapan dulu. Saya juga mau ambil. Iskak? 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 Tante? Tante lihat Iskak gak? Iskak? Enggak. Sudah waktunya, Pak Bos? Yaudah, saya siap-siap dulu. Iskak? Iskak? Ini dia, toiletnya. Iskak? Halo. Mana misi Atai? Pak? Pak? Ini Pak Bos. Iskak? Mas banget. bau hangat siapa sih dalam saya ateng om itu pertanyaan retoris gausah dijawab saya bukan teroris om buang air buang air aja gausah nyaut ih galak banget si om Fatuh mafadah bakitah selam law na nain nana. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Tapi seluruh jiwa ragaku ini ku persembahkan untukmu, Plon. Dan buat tanda jadinya, Bu ngaduling aja ya. Iska, kamu sinting ya? Kita itu kesini buat orang tuanya Ateng sama Mas Agung. Supaya mereka jatuh cinta lagi. Bukan buat kamu. Loh, urusan doro kakung sama doro putri. Pasti kita selesaikan. Tapi gejolak di dadaku ini, ya harus segera tersalurkan. Takutnya aku setrokel nanti dipendam terus. Gawat, 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 gawat. Ini gawat. Kalian duduk dulu, kalian duduk dulu. Jadi gini, ayah kesini sama Jeng Iis. Hah? Jeng Iis siapa ya, Pak Bos? Pacarnya. Waduh, gimana dong ini? Saya juga gak bisa mikir. Bisa berantakan ini semua rencana kita, rusuh-rusuh. Hah? Cemplon? Itu ide bagus. Bagus kan, Pak Bos? Tapi, ide yang mana ya, Pak Bos? Itu yang tadi kamu bilang. Rusuh. Kita harus buat sebuah kerusuhan terstruktur dan juga terencana. Eh, maksudnya gimana ya, Mas? Saya gak bisa... Kamu emang gak bisa mikir. Sekarang gini, dari kita berbat, siapa yang paling rusuh? Teng, kita tukaran tepat lagi, Teng. Kamu jadi kamu, saya jadi saya. Loh, kan saya emang saya, kamu emang kamu. Astagfirullah, Ateng. Maksudnya, kamu balik lagi jadi Ateng, saya jadi Agung. Pokoknya kita bagi tugas. Kita rencanakan ayah sama ibu untuk ketemu nanti di restoran. Ayah sama Jengi sudah on the way dari Seminyak. ETA 10 menit lagi. ETA itu apaan sih, Mas? ETA itu ETA. Gak tahu, Ateng. Tuh, Teng. ETA itu enggak tahu Ateng. Bukan, Iska. ETA itu Estimated Time Over Rival. Jadi gini, 10 menit lagi mereka akan sampai di lobby hotel. Ini hotelnya kamu yang pilih, Tomas. Ini Ateng yang pilih. Jadi saya gak tahu. Ayah. Hei, Ateng. Hei, Ateng. Kamu kok udah ganti baju aja? Rapi lagi tumben sekali kamu. Mau kemana? Ateng mau jalan-jalan, ayah. Kan mumpung di Bali. Ateng. Aku punya feeling, deh. Kayaknya kita bakal jadi di F. F, deh, Ateng. Apaan itu? Best friend forever. Hanya main sosnet, dong. Kamu pastikan kalau Jeng Iblis itu gak ikut-ikutan. Caranya gimana, Mas? Ateng. Kamu itu kan biang rusuh. Bisa bikin kekacauan. Aduh, aduh, aduh. Ateng, 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 Ateng. Aduh, lakit, Mas. Ih, Ih. Kamu kenapa, Teng? Hah? Belum makan, lapar. Ateng gak biasa tangan Ateng dipegang-pegang sama orang asing. Biar gak asing. Kalian jalan-jalan dulu. Tanganmu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Mas. Nanti aku suntik Rabia saja, biar aman. Rabia sih, Ku. Kalau dicokot sama binata. Ini kan cuma anakku. Maaf, Mas. Aku kilaf. Kilaf kok sering. Sekarang tugas saya menjebak ayah sama ibu untuk ketemu nanti di restoran. Bu, Bu, Bu. Bu, kok kamu udah ganti baju sih? Ini kan Bali, Bu. Masa mau pake baju seperti mau ke kantor? Yaudah, kalian jalan-jalan gak? Ayah, mau cekin dulu. Saya bawain ya. Makasih, Mas. Iya. Berapa, Mas? Iya. Bu, gimana kalau nanti kita makan barang keluarga? Jam berapa? Jam 6, Teng. Di restoran yang di bawah. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Ibu dandan yang cantik pokoknya. Gung, kenapa sih ibu harus dandan yang cantik? Nia. Teng? Oh, sudah pulang. Jam gigis mana? Jam isis lagi ke toilet, ya? Iis. Ah, Teng punya ide. Gimana kalau nanti kita makan bareng supaya lebih akrab? Bagus, jagamu, Teng. Jam berapa? Jam 6, Teng. Ayah dan Nand yang ganteng. Eh, yang ganteng, ya? Teng, kamu tunggu di luar aja. Nanti kalau masuk ke dalam toko gak muat, sempit. Teng, mas mau nanya, gimana sih korn di sana? Aman? Aman apanya? Ah, Teng disini jadi kulit panggul. Nangkatin barang belanjaannya dia. Teng, ingat ya, nanti jam 6 sore, lalu sekarang tuh di jam setengah 6 sore, ya? Iya, cemplon. Tenang, ateng atur. Teng, aku abis beli baju benang baru nih. Mumpung di Bali, aku mau ke pantai. Antai ya. Pak Bos, izin bicara boleh? Blon, sejak kapan saya ngelarang kamu ngomong? Saya gaji kamu kan karena kamu bisa ngomong. Gini, Pak Bos. Saya terharu dengan usaha Pak Bos ingin menyatukan kembali kedua orang tua Pak Bos. Sampai-sampai saya sedikit curiga. Curiga apa? Jangan-jangan sekarang motivasi Pak Bos ya bukan hanya untuk warisan semata. Kamu ngomong apa sih, plon? Saya lihat Pak Bos sekarang pelan-pelan berubah. Hati Pak Bos jadi lebih lembut. Sensitif. Siapa bilang? Aduh, plon. Tujuan saya itu tetap warisan. Itu hak saya. Iya. Tapi kalau hanya soal itu, Bapak Agung Sadewa yang cemplung kenal, gak mungkin mau susah payah seperti ini. Tinggal sewa pengacara, tuntut lewat jalur hukum. Beres. Benar juga kamu, plon. Saya benar-benar mau orang tua saya bersatu kembali. Gak tahu kenapa. Saya juga bingung. Karena Pak Bos masih punya hati. Seperti Ateng. Tapi masih jauh pintaran saya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Agung. Agung, Mas Agung ya? Iya, Agung Sadewa. Waduh, saya pengamandar Anda. Semua kaset-kaset motivasi Anda itu saya koleksi. Ya karena kasetnya Mas Agung saya punya usaha ini, Mas. Makasih. Makasih. Namanya tadi? Gusti. Bli Gusti. Boleh minta tolong? Untuk Mas Agung tentu saja. Bisa belum? Bisa. Terima kasih. Jengi Is. Eh Ateng, kenapa Teng? Tadi ada tukang para selling bilang, kalau dia mau ngasih paket gratis buat Jengi Is. Kok bisa? Namanya ada promo. Katanya tadi dia terpesona sama kecantikannya Jengi Is. Yang katanya kayak Chris Dayanti. Masa sih? Aduh, masih ada ya hari gini orang miskin, tapi seleranya lumayan tinggi. Tapi boleh juga tuh, Teng. Kebetulan aku udah lama pengen naik para selling. Cocok. Kalau gitu kita kesana, Jengi Is. Boleh. Halo teman-teman. Aku lagi di Bali, lagi pengen naik para selling. Teng, gimana? Sukses. Aman, Mas. Kalau sesuai rencana, berarti sekarang Jeng Pipis lagi mendarat di Madura. Hari ini tengah berapa ya? Kenapa, Mas? Mas pengen kenang hari ini. Pertama, hari ini ayah sama ibu ketemu dan jatuh cinta lagi. Yang kedua, ternyata kamu bisa diandalkan, Teng. Ateng, adiknya Mas Agung. Mas, sembunyi-sembunyi. Itu ayah. Ntar ayah tahu kalau Mas bukan Ateng. Loh, kan Mas emang jadi Ateng. Loh, gimana sih Mas katanya kembali ke normal. Udah deh, gini aja. Sekarang siapa yang mau jadi Ateng? Udah deh, kamu aja. Ayah. Ah, ini dia. Mas, gini sudah waktunya. Semoga ibu Rana tak lakak. Aku baru sadar, Plon. Bahwa Ndoroko itu laki-laki paling bodoh sedunia. Masuk bidadari secantik itu dilepas. Tapi kamu jangan khawatir, Plon. Aku gak akan berbuat kesahan yang sama. Kamu susit banget sih, Mas. Aku? Ateng. Kok kamu disini? Teng. Teng? Ah, Teng. Teng? Ah, Teng. Ah, Teng. Ah, Teng. Ah, Teng anak ibu. Ya bu, Ah, Teng anak ibu. Ah, Teng kawan bu. Ah, Teng kawan ibu. Mas, itu foto-foto, Mas Mas, itu tutupnya, jangan lupa di buka Aduh, aku lupa, Aku terharu Ayah, Ibu, Hating sama Mas Agung, benar tahu semuanya Agung, aku ada di sini Di mana, Teng? Agung di mana, Teng? Kasih tahu, Ayah, aku di mana, Teng? Agung di sini, ya Aku Masya Allah, Ayah, kakir banget sama kamu Alhamdulillah, akhirnya Ayah ketemu kamu Alhamdulillah, aku mau disayang, ya Ayah selalu sayang sama aku Waduh, kamu besar sekali kamu, nak Kita udah bertukar tempat selama seminggu Apa-apa, Teng? Apa-apa, Teng? Nak Kita harus bicara, nak Kamu gak berubah, nak Tetap cantik Kamu juga Masih bikin jantungku lompat setiap liat kamu Aku udah banyak berubah, nak Rambutku sudah memutih Badanku sudah gak kuat lagi Aku setiap kali Gino, mati Dia minta digoyang-goyang Aku kencing, suka tersendah tau Tapi ada satu yang gak berubah, nak Rasaanku sama kamu Aku ternyata Aku masih Aku Aku juga masih Kita egois, Mas, kalau kita ngomongin perasaan kita sekarang Kita harus jelasin ke anak-anak Kenapa dulu kita pisahin mereka Nanti biar aku yang ngomong sama mereka Aku ini laki-laki, aku harus Aku yang menjelaskan sama mereka Jadi gini, Gung Ateng Kamu ajalahnya yang mulai duluan Zaman dulu itu Peraturannya sangat berbeda dengan zaman sekarang Iya, beda Ayah, kamu itu kan turunan bangsawan Mingrat Harus punya penerus Seorang anak laki-laki Oh, jadi Cuma boleh satu, ya Kalau ada dua Yang satu gak perlu Orang mana, Gung Waktu ayah Pisah dengan ibumu Itu ayah masih sangat cinta dengan ibumu Begitu cintanya Sampai ayah gak tega Kalau kamu dan Ateng ikut ayah Ibumu sendirian Padahal dia yang melahirkan kamu Padahal dia yang melahirkan kamu Dia yang mengandung kamu Akan gak adil, Gung Kalau sendirian Makanya Kami sepakat Ateng ikut ayah Ateng ikut ayah Ateng ikut ibumu Dan itu Gung Itu keputusan kedua terberat untuk ayah Setelah pisah dengan ibumu Untung Di awal perpisahan ayah dengan ibu Ayah dibantu sama Mbok Sutina Yang mengasuh Ateng Dan juga Iskak Yang bersahabat sama Ateng dari kecil Agung tahu Kenapa ayah stres Ayah kehilangan kamu, nak Ayah kehilangan kamu Anak ayah yang harus ayah lepas Tapi karena kebodohan ayah Ayah membiarkan kamu dan ibumu pergi Dan untuk itu ayah minta maaf Ayah minta maaf Kamu mau maafin ayah kan Maafin ayah ya Aku Ayah minta maaf Ayah salah Kita belum pada makan malam toh Kita makan sama-sama ya Nyana Iskak Sudah foto-fotonya ayo sini Makan malam sama-sama Loh, Ndoro Kok Ndoro tahu saya ada di sini Kamu pakai baju seperti itu Warna pink malam-malam Sudah seperti cumi-cumi di malam hari Ayah sini Itu ajak juga pacar barumu itu Pacar baru Doro, Doro Boton, Doro Boton, Boton Dorok, aku mau sama Dorok, Putri Suap-suapan dong Ceput gak mas? Cemplon Mataku ini masih tajem Buktinya aku bisa lihat kecantikan kamu Mas Budiman Mas Eh, Aten jahat sama aku mas Eh, jangan sembarangan bicara soal anak saya kamu Oh kamu toh ibunya Aten Mas, ini bagaimana sih? Kok kalian malah enak-enakan di sini? Sementara aku hampir mendarat di Madura Tidak pakai parasut gara-gara si Aten Mas Eh, kesalahku Siapa ya? Saya tunangannya Mas Budiman Kita akan segera menikah Ya kan mas? Kami saling mencintai luar dalam Kalau gitu Saya minta maaf Saya pamit Kami saling mencintai luar dalam Kami saling mencintai luar dalam Pak Bos Rencana kita resmi gagal ya? Iya plon Pak Bos Jemplon punya ide untuk membalik situasi ini Ide-nya apa plon? Ini dia ide-nya Di Bali ini ada makanan yang namanya mushroom Nah, mushroom itu bisa bikin halusinasi Permisi pak Ini ada bonus dari restoran buat ibunya yang cantik Itu buat saya? Ya Nah, itu kita kasih ke jengiis Lalu waktu jengiis halusinasi Pak Budiman jadi gak jatuh cinta lagi sama dia Beres kan masalahnya? Tunggu, tunggu, tunggu Saya kok familiar dengan muka anda ya? Saya pernah lihat di mana ya? Memang banyak orang bilang Saya ini mirip stand-up comedian terkenal Siapa? Raditya Dika Mari Oh iya 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 Kok gak mirip ya? Mas, aku udah kenyang banget mas Dibuat mas aja ya Aku mau pamit ke kamar dulu ya sayang Karena gak kenyang semuanya dimakan Wah, waduh Gimana ini mas? Kenapa parang dorong yang makan? Aduh plon, ciloko Kalau dia mati bagaimana? Siapa yang bakal gaji saya? Saya gak punya pekerjaan plon Aduh plon, ciloko Bo gak langsung kerja kemana? Tengg, cilok Dorok Dorok Iskak Aku tahu Iskak Aku tahu Iskak Aku tahu Pak, pak, pak Pasti Eling, pak Eling Aku tahu Iskak Dan pacarnya Iskak Belum resmi pacaran, Pak Mohon doa restunya aja, Ndoro Saya restui dengan satu syarat Kasih tahu dulu di mana kamar kekasih hatiku Jeng Iis ada di enam Bukan Ratma Tiga dua sepuluh, Pak Sekarang saya restui kalian berdua jadi suami, jadi istri Aduh, kebalik, Ndoro Kamu jadi suami, kamu istri Alah, sama saja, Ndoro Eh, udah kebuka Eh, belum isi Kamu Kok Kita kembar Siapa yang buang dirimu? Ibu atau bapakmu? Nah, bukan, nak Mas Hai, nak Ada apa sih? Kamu yang kenapa? Hmm? Kenapa kamu meninggalkan aku Di saat aku masih cinta sama kamu Kamu mabuk, ya? Aku gak mabuk Otaku lagi dipenuhi Kenangan-kenangan indah kita Semua kembali lagi sekarang, nak Kamu ingat Lagu sendu Yang selalu bikin kamu jatuh cinta sama aku Lagu itu selalu ada di antara kita Kamu ingat lagu itu? Tataplah mata ini Lihatlah cinta ini Yang membara Dan tiada akan pernah padam Kamu ingat lagu itu? Kamu sekarang ikut aku Hei Ayo ikut Enggak, kemana sih? Kita pacaran lagi, nak Mas, kita kan udah tua Please, nak Aku mau kita berdua Untuk yang terakhir kalinya, nak Nak Aku nyanyi lagi, sekali lagi Entah, entah Dua kali lagi Jangan Udah Aku mau nyanyi lagi, gak kamu Dua kali, tiga kali lagi juga gak apa-apa Enggak, gak apa-apa Ayo, nak Udah ikut aku Harusku ucapkan Telah habis kata Dari bibirku Tataplah mata ini Lihatlah cinta ini Jangan Mas, kok berhenti Ini yang mabuk Aku atau kamu Gimana kita bisa jalan Lampunya merah kok Aku minta maaf ya, nak Untuk semuanya Aku titip agung ya Tetap didik dia menjadi anak yang pintar Aku juga ya, Mas Titip Aten Tetap didik dia menjadi anak yang ceria ya, Mas Mas Hmm Udah hijau Nak Aku ditip sesuatu, nak Apa, Mas? Ditip lihat ke depan, nak Pandanganku mulai kabur ya Mas, bohon, Mas Mana? Tidak Oh iya Untungnya motor kalian peran Makanya kalian cuma lecet-lecet saja Untuk sementara Kalian diopnam dulu disini Motor warna gendok Iya Sabar bisi dulu Kamu sudah ngabarin aku Mereka mau kesini katanya Hah? Ngapain mereka kesini? Aku malu, nak Kalau sampai anak-anakku tahu Bapaknya mabok Sampai menabrak pohon Aduh Mau tahu di mana muka aku ini? Aduh Terus gimana dong? Aduh, mereka datang Mereka datang Tolongin aku Kita pura-pura pisan Satu, dua, tiga Mas Mas, kamu tuh sih Tengah masih mabuk sih Tolong kamu jaga wibawa Kedepan anak-anak Satu, dua, tiga Mas Gara-gara wibawa kamu ini Kamu tuh sampai sempat kilahan anak Tahu gak? Please, please, nak Kali ini aja Tolong, nak Satu, dua, tiga Ibu Kain, disini Kain, mau kemana? Ini orang tua kita Ibu Ayah Bangun Mas Ibu 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 Ayah 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 Bangun Atang, mau bubuk Ayah 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 Mas Mas, kita gagal ya? Mas yang gagal, Teng. Gagal jadi motivator. Justru mas gak bisa memotivasi ayah dan ibu buat rujuk ke Bali. Berarti mas bener. Masa lalu, ditambah masa kini, jadinya masalah. Enggak, Teng. Mas yang salah. Masa lalu sama masa kini tuh gak bisa dipisahin. Kita harus belajar dari masa lalu, supaya masa kini kita lebih baik. Masa depan kita lebih sejahtera. Semuanya nyambung ternyata. Contohnya, ayah sama ibu. Mereka cuma menghindar dari masa lalu. Tapi mana bisa? Iya kan, Mas? Masa kini juga akan jadi masa lalu suatu saat nanti. Itulah pentingnya keluarga. Keluarga yang melindungi kita. Keluarga yang menjaga kita. Keluarga datangnya dari mana? Kalau bukan dari masa lalu. Lalu, Mas. Atau yang bingung mikirin omongan Mas tadi. Atau yang kebanyakan mikir. Atau yang jadi pusing. Gak biasa. Bukan tugas kamu untuk banyak mikir. Itu tugas Masmu. Tugas kamu cukup untuk mengingatkan Masmu. Kalau ternyata dalam hidup ini ada yang lebih penting. Daripada uang. Apaan, Mas? Keluarga. Sepintar apapun. Sekaya apapun. Tanpa keluarga. Kita tetap lemah. Ayah serhat saja dulu. Boleh tolong tinggalkan Ayah dulu sebentar. Ayah, Kak. Mari, Ndoro. Lain kali, kalau butuh, biar saya yang bonceng. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kok kalian di sini? Atau? Ibu. Atau? Atau sama siapa di sini? Atau sama. Mas. Mas? Apa yang kamu di sini? Aku menggolahi istriku. Kamu tahu dia di mana? Aku pernah melepas istriku untuk alasan yang bodoh sekali. Aku janji. Aku gak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Kamu tahu istriku. Kamu tahu istriku di mana? Wanita hebat. Wanita terindah yang pernah aku lihat. Ibu, ibu dari anak-anakku. Kamu tahu dia di mana? Kasih tahu aku, nak. Mana dia? Dia ada, Mas. Dia ke mana-mana. Apa kena kamu dah lupa sama aku? Apa kena kamu dah lupa sama aku? Mas. Mas. Aku. Aku. Usu. Aku. Aku. Terima kasih. Kamu enggak pernah kemana-mana, nak. Kamu selalu di sini. Tiap detik. Nak, mahkah kamu menerimaku? Membiarkan hatiku jadi rumahmu lagi, nak? Kamu minta maaf, nak? Maafin aku, nak. Aku enggak akan mengingkalkan kamu lagi, nak. Aku janji. Aku enggak akan pernah mengingkalkan kamu lagi. Demi Tuhan. Maaf. Aku... Aku yang menerimaku. Aku cinta kamu naaf. Kamu naaf. алrece... Buah. 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 Teng, aku, sini nak Enggak, Teng Enggak, kan pernah lagi ya, Teng Enggak, aku Polon Sekarang saatnya aku sama kamu Oke, siap Mas, iklan saya jangan lupa lagi Ya, itulah gunanya pendamping, Doro Buat mengingatkan Oke, siap ya Ateng, Teng, Ibu Ateng, Ateng